baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya perkenalkan, nama lengkap saya Angela Pawe, NIM 1703-03-0048 saya mahasiswa program studi sosiologi kelas A semester 6 baik, isu mengenai lambatnya pencairan bansos untuk mengantisipasi covid-19 baik, seperti yang telah kita katakan juga bahwa saat ini pemerintah sedang menjanjikan atau ingin menyalurkan bantuan sosial untuk masyarakat-masyarakat miskin bantuan-bantuan dari pemerintah saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena saat ini seperti yang kita ketahui dari berbagai kalangan itu saat ini sedang melakukan pekerjaan dari rumah atau serba dari rumah untuk mengatasi covid-19 oleh karena itu saat ini perekonomian masyarakat semakin terperusok dan juga mengalami keterpurukan dalam perekonomian sehingga sehingga pemerintah berupaya untuk menyalurkan dana dan dan saluran dana ini untuk pemerintah berupaya untuk mengatasi atau mengentaskan berbagai kemiskinan dan berbagai permasalahan-permasalahan sosial lainnya yang terjadi di dalam masyarakat umum dan juga ini sangat dirasakan oleh masyarakat yang bekerja sebagai buru atau pekerja paruatu bagi petani dan lainnya yang mereka alami saat ini mereka kesusahan untuk mencari uang dan juga sehingga segala kebutuhan mereka susah untuk terpenuhi akibat dari covid-19 ini maka dari situ pemerintah mengeluarkan kebijakan atau salah satu kebijakan dari pemerintah adalah dengan melakukan dengan cara menyalurkan bantuan sosial atau bansos ataupun pemberian-pemberian bantuan melalui barang sembahko atau apa saja kepada masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu yang membutuhkan bantuan dana dari pemerintah bantuan sosial maupun pemberian dana ini memiliki manfaat yang mana memiliki manfaat yang sangat besar bagi penerima dimana untuk mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan ekonomi dalam keluarganya ataupun permasalahan-permasalahan sosial dan berbagai risiko yang dialaminya selama ini maka dari berangkat dari permasalahan-permasalahan sosial tersebut masyarakat mengetuk hati pemerintah agar pemerintah segera melihat atau segera merasakan sendiri kondisi mereka saat ini yang mereka yang mereka berjuang pada saat di tengah virus covid-19 ini ada berbagai keluhan-keluhan yang dilontarkan masyarakat terutama bagi masyarakat-masyarakat yang sangat membutuhkan dana bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya yang kebutuhan mereka sendiri dan untuk bagaimana cara mereka mencari uang saat ini mereka merasa kesusahan karena saat ini sedang peraturan pemerintah kita di rumah saja dan melakukan semua aktivitas dari rumah dan untuk masyarakat yang kelas bawah mereka merasa susah karena mereka kalau untuk memenuhi kebutuhan mereka mereka harus mencari dari hasil alam atau mendapatkannya dari hasil alam saat ini tidak bisa dan untuk menjual hasil alam pun saat ini pasar sedang tutup dan dari mana mereka harus mendapatkan uang untuk menuhi kebutuhan mereka maka dari situ pemerintah harus membuka bisa melihat dan membuka hati agar bagaimana atau kebijakan apa yang akan diambil atau agar segera mempercepat bantuan yang sudah mereka rencanakan atau yang sudah mereka bicarakan di publik dan untuk itu besar harapan masyarakat masyarakat umum atau masyarakat masyarakat miskin mereka ingin agar pemerintah segera mencairkan atau menyalurkan bantuan sosial seperti yang telah dijanjikan tersebut dari kementerian keuangan dari kementerian keuangan mengatakan bahwa akan segera mencairkan anggaran untuk bantuan sosial secara bantuan sosial atau juga hingga pada bantuan tunai atau BLTK masyarakat yang terdampak virus corona atau covid-19 rencananya penyaluran dana tersebut akan dicairkan pada akhir pekan lalu tetapi sampai saat ini bantuan tersebut belum cair belum cair juga karena dari dari menteri dari kementerian sosial atau komensos masih menyiapkan berbagai data dan bantuan bantuan apa saja yang dibutuhkan masyarakat atau bantuan bantuan apa saja yang didahulukan untuk membantu masyarakat dan juga persiapan dan jika persiapan dari kementerian sosial itu sudah beres atau sudah selesai maka bantuan dana tersebut atau bantuan sosial tersebut atau bansos akan segera disalurkan atau dicairkan oleh kementerian keuangan dan jika pemerintah tidak segera mencairkan dana bantuan tersebut maka kondisi masyarakat semakin memburuk atau masyarakat akan semakin atau masyarakat yang miskin akan semakin miskin dan juga masyarakat akan merasa susah dan untuk mendapatkan makanan atau untuk mendapatkan uang saja mereka susah apalagi untuk atau apalagi kalau pemerintah belum menyalurkan bantuan sosial tersebut bagaimana kondisi masyarakat di tengah covid 19 ini jika pemerintah tidak segera menyalurkan bantuan untuk mereka dan juga dan juga lambatnya bantuan sosial tersebut akan dan juga lambatnya bantuan sosial tersebut yang ingin pemerintah salurkan atau pemerintah berikan akan membuat masyarakat kesulitan di tengah abah-abah covid 19 ini dan juga untuk mengatasi kondisi masyarakat yang semakin kesulitan atau semakin susah di tengah covid 19 ini pemerintah akan pemerintah menjanjikan akan mempercepat penyaluran bantuan sosial atau bansos dalam mengantisipasi atau dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi di tengah covid 19 yang mana jika bantuan pemerintah tersebut belum sampai di tangan masyarakat maka kondisi masyarakat pula akan semakin memburuk mungkin itu saja dari saya sekian dan terima kasih